Walaupun menjalani hukuman dibalik juruci besi, para warga binaan di lapas perempuan berdeka ini masih tetap bisa berkarya. Salah satunya dengan menghasilkan kuliner yang enak untuk dinikmati oleh masyarakat. Agar kuliner para warga binaan ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum, maka kuliner cipta aja dibagikan ke pengguna jalan yang melintas di jalan berdeka, tepatnya di depan lapas perempuan berdeka yang menjadi takjil dalam berbuka puasa. Menurut kepada lapas perempuan berdeka, Iki Rahmawati, untuk takjil yang dibagikan oleh pengguna jalan ini dikumpulkan dari dana para petugas lapas. Selama bulan suci Ramadan, para warga binaan di lapas perempuan berdeka mengikuti sejumlah kegiatan yang telah ditentukan. Diri, kebetulan kita matah sendiri, tapi dananya dari sedekah dari para petugas. Jadi yang asalnya adalah warga binaan semua? Iya, warga binaan. Selama Ramadan, banyak tarawih tentunya, terus tak ada arusan, tak ada arusan tapi di pagi hari. Kita target kita itu mencapai dua atau sampai tiga kali, inilah kata malu Al-Quran. Kegiatan ini sendiri dilakukan untuk mendekatkan diri hubungan dengan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan yang melintas di lapas perempuan berdeka. Firman Hidayat, PAL TV